Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak baik daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Sehat sekali, terlalu sehat malah. Habis, habis, habis. Jadi setelah, jadi apa nanya, lancarnya setelah ini ya, setelah persidangan aja, biar lebih lengkap. Terima kasih. Sekitar bulan Juli 2021, sekitar bulan Juli 2021, tepatnya tanggal 2 Juli 2021, berkomunikasi dengan saudara, ya, komunikasi apa yang terjalin antara saudara dengan Adam Deni pada tanggal 2 Juli, apakah dia menghubungi saudara atau saudara menghubunginya berkomunikasi tentang? Saudara Adam Deni, tanggal 2 Juli 2021, setelah persidangan dukungan Instagram dengan sering, menghubungi saya lewat telepon dan lewat WhatsApp. Apa yang disampaikan oleh saudara Adam Deni pada saudara tanggal 2 Juli 2021? Kalau nampil di WhatsApp, izin boleh saya berdasarkan? Ya. Tapi kata-kata kasar. Eee, izin? Izin yang boleh? Ada komunikasi WhatsApp. Ya. Antara Adam Deni, setelah persidangan dukungan, dan diadil diraskan dari. Mau dimeliatkan sebagai sini? Ya, boleh. Silahkan, kalau temuk, mau melihat ini. Sudah, saya izin. Jadi... Nanti saya kirim, air drop-nya. Jadi izin tanggal 2 Juli 2021, adab Deni, tanggal jam 17.42, surat ke saya lewat telepon mengatai bahwa sering pemakai-paki pemakai kamar nasar. Lalu saya bertanya, ah, emang lu pos apaan? Lalu Dika bilang, gak ada pos apaan. Lalu saya bertanya lagi, aku sering silam. Lalu saudara Adam Deni mengatakan, ya, dia yang kanya, gue mau haik akun dia. Lalu saya membahas lagi, 17.42 masih akun jaring silamku. Terus 17.43, tiba-tiba dia cek, wah, beneran, aku mau denger, aku call, aku rekam suara. Terus saya bilang, 17.43, kekala, udah tahu dia kayak apa, kalau marah, akun dia wolak, oi. Jadi saya fokus ke aku nilai. Lalu dia bilang, saya di bangsa-bangsa tim. Kau ya, lagi santai. Lalu dia bilang, bisa kabarin objeki gak, Pak, 18.35, sakit hati saya, aku bilang dia, tapi dimaki-maki. Terus saya bilang, santai aja, Pak, jaring tetap menjadi jaring, jaring is being jaring. Lalu dia mengatakan, tetaplah sakit hati aku. PTW langsung rame posting aku. Dan aku udah dapat langsung dari atensi anggota untuk buka laporan. Dalam 3 Juli 2021, saya ngomong. Terus saya bilang, Terima kasih.